Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong asyo Baiklah kita akan melanjutkan masih di bab 6 Bab 6 disini ada epistopik ikki Epistopik ikki itu membaca Membaca disini ada Ileso ibon daem gerimel bogo madnen danorel gorosipsio Ileso ibon dari nomor 1 sampai nomor 2 Daem itu berikut gerimel Gerim itu gambar bogo Melihat go dengan madnen yang benar dano Ini kata gorosipsio pilihlah Jadi diartikan pilihlah kata yang benar Dengan melihat gambar berikut Jadi bisa pilihlah kata yang benar Dengan melihat gambar berikut Terus ilbon Ilbon itu ini nomor 1 Nomor 1 disini ada gambar Ini seorang guru ya Karena disini ada papan tulis Terus il Il disini ada wesawon Wesawon itu pegawai perusahaan Terus i Son seng nim Son seng nim itu guru Sam kiong cal kuan Kiong cal kuan itu anggota polisi Atau polisi Terus ada sa gong wun Gong wun Ini diartikan pegawai negeri sipil Atau PNS Jadi yang tepat pada gambar disini Adalah nomor 2 Itu son seng nim ya Guru Terus Dame i ibon Dame ibon nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 disini ada il jong wun Jong wun itu diartikan pelayan topo Obu Obu itu nelayan Emoksu Emoksu itu tukang kayu Terus ada sa ini nong nong bu Nong bu itu diartikan petani Jadi gambar Kosa kata yang tepat dalam gambar disini Yaitu nong nong bu Petani Karena gambarnya Seorang yang sedang membawa padi Jadi yang tepat adalah nong nong bu Terus Ada Sa eso obon Sa eso obon Pingkane delogal Gajah al-maznen Gosel goro sipsyo Sa eso obon Dari nomor 4 sampai nomor 5 Pingkane Pada kolom kosong Delogal Masukan Gajang Paling al-maznen yang benar Gosel sesuatu Goro sipsyo Pilihlah Jadi diartikan seluruhnya Pilihlah sesuatu yang Paling benar Masukkan ke kolom kosong Jadi Nomor 4 sampai nomor 5 Aturan nomor 6 Disini Sambon Sabon Jonen Vietnam Blablabla Ibnida Jonen Ini darikan saya Vietnam Vietnam itu Nama negara Negara Ibnida Adalah Jadi Saya Adalah Blablabla Vietnam Saya adalah Vietnam Terus disini ada Monggol Mongolia Ini Monggol Mongolia Terus I Syaram Ini orang Sam Insya Salam Sa Sa Ini ada Nara Negara Jadi Kalau saya Itu berarti Oh orang ya Yang tepat Di kanada saya Jadi Sa Saram Jonen Vietnam Saram Ibnida Jadi Sa Saya Adalah Orang Vietnam Jadi jawaban Yang tepat Adalah Nomor 2 Terus Obon Obon Ga Blablabla I Mus Imnika Karena disini Dijawab Ini Mus itu Apa ya Apa Disini ada Rian Nak Rian Imnida Rian Imnida Adalah Rian Jadi Menanyakan Nama 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 Orang Rian Ilbon I Il Disini ada Hanggu Korea Selatan I Jikob Pekerjaan Sam Irem Nama Sa Jongwon Pelayan Tok Toko Jadi Yang Pas disini Adalah I Irem Jadi Irem I Rem Iremi Sudah ada Partikelnya Langsung Jadi Iremi Muasimnika Siapakah Nak Namanya Nak Rian Imnida Adalah Rian Terus Yukbon Nomor 6 Ga Haksheng Imnika Haksheng Imnika Ini Apakah Seorang Murid Atau Seorang Siswa Nah Dijawab Wesawon Imnida Wesawon Imnida Adalah Pegawai Perusahaan Karena Beda Dari Pertanyaannya Menanyakan Akseng Terus Dijawab Dengan Wesawon Maka Pilihannya Yang tepat Adalah A Anio Anio Jadi Anio Wesawon Imnida Tidak Saya Adalah Pegawai Perusahaan Pilihannya Il Ne Iya I Anio Tidak Sam Pencanayo Tidak Bapa Sa Gam Samnida Terima Kasih Jadi Yang tepat Jawabannya Adalah Nomor Dua Anio Karena Perlawanan Dari Akseng Menjadi Wesawon Itu saja Pengertian Tentang Pembelajaran Hepistopik Iki Kurang Dan Lebihnya Kami Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Disengaja Maupun Tidak Disengaja Kami Akhiri Wabilai Topik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anjong Asyo Fighting